Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bersama saya Guru Naraporsada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Minggu 22 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya preview pertandingan Big Match Liga Inggris pekan kedua yang mempertemukan Chelsea melawan Arsenal Laga yang bertajuk Derby London ini akan berlangsung di Stadion Emirate Markas dari Arsenal Kedua tim menatap pertandingan dengan hasil berbeda di laga perdananya Arsenal mengawali musim dengan kekalahan atas Brentford dengan skor 0-2 Kekalahan ini jelas menjadi sebuah peringatan bagi The Gunners Mereka diwajibkan meraih kemenangan jika ingin bersaing di pepan atas Liga Inggris Sementara dari kubu Chelsea, tim The Blues sukses meraih 3 poin Usai menaklukan Crystal Palace 3-0 pada laga pertamanya Berita selanjutnya berita kriminal Sebuah mobil Toyota Fortuner berplat dinas polisi kabur Usai menabrak sebuah mobil dan menyeret pengendaranya hingga luka-luka di kebayoran lama Jakarta Selatan Saksi mata Nur Malasari 26 tahun menuturkan kecelakaan bermula saat ia bersama rekannya pulang makan malam di daerah Permata Hijau Sesampainya depan SPBU tentara pelajar sebuah mobil Fortuner VRZ hitam berplat dinas polisi melaju dari arah berlawanan Dengan kecepatan tinggi hingga menyerempet mobilnya Karena dirugikan ia pun mengejar dan berhasil menghadang mobil berplat polisi tersebut Namun bukannya meminta maaf justru mobil Fortuner hitam itu malah menubruk mobil rekan nirmalah hingga ringsek di bagian depan dan kembali mengejarnya Setibanya di pos pengumuman 2 minibus hitam tersebut pun berhenti Kemudian rekan malah turun dan membuka pintu mobil Fortuner tersebut Bukannya lebih minta maaf pengundi Fortuner malah tancap gas Hingga rekan malah terseret dan mengalami luka lecet di tubuh dan kepalanya Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi akhir pekan ini Yaitu seorang wanita di Tanggerang Selatan ditangkap Lantaran menganiaya seorang balita berusia 4 tahun yang merupakan keponakannya Pelaku penganiayaan EW ternyata sudah sering menganiaya korban sejak setahun lalu Hal itu terungkap setelah EW ditangkap dan dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik Polres Tanggerang Selatan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanggerang Selatan Ibda Tita Puspita Agustina Mengatakan dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku sudah sering menganiaya korban Kita melanjutkan motif pelaku melakukan tindakan kekerasan karena korban sering susah untuk makan Selain itu pelaku juga mengalami depresi karena sejak pandemi COVID-19 dia bekerja di rumah Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh